Halo Sobat Sains Farmasi, sudah lama nih kita nggak update video-video baru ya. Oke, kali ini kita akan coba bahas tentang pengenceran obat yang ada di ilmu resep. Seperti yang kita ketahui, pengenceran obat itu merupakan tahapan yang dilakukan untuk meningkatkan keakuratan. Kalau kita ngambil sedikit, kita harus mengencarkannya. Nah, pada pembahasan pengenceran obat ini, maka yang harus kita lakukan dengan menambahkan bahan yang tidak memiliki efek farmakologi ya. Sepertinya kalau di serbuk itu ada SL, terus lagi kalau di bedak itu ya ada talkum dan ya kalau sirup ya juga dengan bahan pembawanya. Oke, ada dua metode di sini. Ada satu, metode pengenceran untuk sediaan padat. Dan yang kedua, metode untuk pengenceran sediaan cair. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya Sobat ya. Nah, kita akan membahas yang bahasan pertama, pengenceran sediaan padat. Aturan umum dalam pengenceran sediaan padat ini, Satu, aturannya. Jika berat obat yang di dalam resep tadi misalnya 10-50mg saja, maka kita akan membuatkan pengenceran 1 banding 10. Namun, jika 1-10mg, kita harus membuat pengenceran 1 banding 50 atau pengenceran bertingkat. Jika obat di dalam resep tadi misalnya 0,1, nah ini pengenceran bertingkat lagi di sini. Dan untuk pengenceran sediaan cair, maka bahasannya adalah dengan cara menimbang bahan obat 50mg, batas minimum penimbangan ya. Lalu, larutkan obat di dalam larut sejumlah larutan tertentu. Misalnya, bahan obat dilarutkan sampai volume 10mg. Kalau kamu bikin 10mg, kalau kamu bikin 15mg, kamu juga harus bikin 15mg. Maka, jumlah hasil yang digunakan pada pengenceran ini adalah sebagai berikut. Oke, takaran obat di dalam resep dalam satuan miligram dibagi 50mg dikali rumus tersebut. Oke, dan untuk bahasan yang sediaan padat atau serbuk ya, caranya, tentu saja kamu harus menimbang bahan obatnya. Oke, sebanyak 50mg. Kalau pun kamu ingin mengendaki di bawah 50mg, udahlah, timbang saja itu 50mg terlebih dahulu. Lalu, tambahkan dengan SL, tergantung berbandingan pengenceran obat. Misalnya, jika kamu mengendaki 1 banding 10, maka 9 bagian SL dan 1 bagian obat. Jadi, SL yang harus ditambahkan, yang ditimbang adalah 9x50mg. Jadi, 450 dong. Jadi, campurannya tadi berjumlah total adalah 500mg. Maka, itu semua kamu harus mengerus. Mengerus semua bahan tadi sampai homogen. Kalau bahannya putih-putih ya, sedianya putih semua, kita harus tambahkan karmin sedikit ya, agar kita ketahui. Agar kita tahu, itu dapat tercampur homogen. Maka, timbang hasilnya, takaran resep miligram, dibagi 50mg, kali banyak dengan pengencaran tadi. Dan, contoh pengencaran sediaan padat adalah, bila dalam jumlah resep obat tadi, yang harus ditimbang adalah 20mg. Ini pengencaran biasa aja ya, sobat ya. Dan, berdasarkan data perbandingan pengencaran daripada obat tadi, maka dilakukanlah pengencaran sediaan padat dengan perbandingan 1 banding 10. Maka, jumlah hasil pemicikan, ataupun daripada pengencaran obat, yang harus ditimbang adalah 20mg dibagi 50mg, dikali 500mg, dikali lagi 200mg. 200mg. 走 falt Terima kasih telah menonton